mendidik pengikutnya untuk menonaktifkan akalnya akalnya di offkan, dinonaktifkan, itu caranya bagaimana lalu ulama wahabi ini menguasai para pengikut itu nah, para ulama wahabi ini menyampaikan pelajarannya kepada murid-murid, kepada pengikutnya nah, diantara pengikut atau murid-murid ini nanti pecah menjadi dua kelompok ada satu kelompok yang langsung menerima langsung menerima, tidak merasa ganjil dengan apa yang disampaikan kelompok satunya, ini merasa ganjil dan tidak menerima nah, untuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya Zulkarnain El Maduri kali ini yang ingin dibahas berkaitan dengan statement atau pernyataan Idrus Ramli sekitar wahabi menurutnya wahabi itu fanatik taklit buta dan sebagainya seperti yang anda tonton tadi di dalam videonya yang berdurasi lumayan ya nah, kalau disimak dari perkataan Idrus Ramli orang yang awam itu akan mengiakan karena yang awam juga fanatik kepada Idrus Ramli siapa sih orang yang tidak menciptakan fanatisme buta itu kalau kita melihat kelompoknya Idrus Ramli saja lepas dari tadi wahabi atau pendapatnya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikembangkan oleh murid-muridnya kemudian menciptakan sosok seperti Sheikh Nasruddin Albani menciptakan sosok seperti Sheikh Osaymin kemudian menciptakan sosok seperti As-Sindi menciptakan sosok seperti Fauzan dan masih banyak lagi sejumlah tokoh-tokoh salafi yang tak bisa disebutkan lahir dari masa ke masa sejak lahirnya Arab Saudi sampai sekarang tentu tidak terhitung jumlahnya ulama-ulama yang mengikuti cara berfikir dan orientasi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian ajarannya dikenal sebagai wahabi saudara itu kalau berbicara Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yang konon menurut Idrus Ramli para pengikutnya fanatiks buta apa yang dikatakan oleh gurunya langsung mengiyahkan kita bandingkan dengan mereka bandingkan dengan Idrus Ramli yang mengaku sebagai pengikor aswaja ahlus sunnati wal jamaah bukan asli warisan jawa ahlus sunnati wal jamaah dan mudah-mudahan tidak menjadi asli warisan jawa atau asli warisan jahmiyah atau jangan sampai menjadi asli warisan jahiliyah jangan gitu nah benar-benar ahlus sunnati wal jamaah benar-benar ahlus sunnati yang menyandarkan diri kepada aswaja yang sesungguhnya sebagaimana yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah sebagaimana yang diikuti oleh Imam Malik sebagaimana yang diikuti oleh Imam Syafi'i sebagaimana yang diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal karena keempat imam ini aslinya lahir dari kandungan aswaja yaitu ahlus sunnati wal jamaah bukan orang yang lahir dari kandungan asli warisan jahiliyah itu yang tidak kita harapkan terjadi dan menimpa menimpa apa namanya menimpa kelompok-kelompok yang mengaku-ngaku aswaja nah di dalam hal ini di dalam hal ini kita akan membicarakan apa yang diangkat oleh Idrus Ramli kalau kita melihat pernyataan Idrus Ramli tentang fanatisme buta itu kita bisa melihat kelompok CS dari Idrus Ramli tadi bagaimana jemaah mereka ini ngamuk-ngamuk karena fanatisme buta kalau tidak fanatik buta tidak akan ngamuk-ngamuk siapa sebenarnya yang fanatik buta ini pengikut CS Idrus Ramli atau wahabi di Indonesia tidak ada seorang pun yang ngamuk-ngamuk mereka yang dituduh wahabi itu tapi yang sering ngamuk-ngamuk itu mereka yang mengklaim aswaja hampir dari seluruh pengajian-pengajian yang disandarkan kepada Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yang disandarkan kepada wahabi pasti menjadi sasaran amuk masa terus siapa sebenarnya coba yang ngamuk-ngamuk aswaja asli wilayah Jawa atau wahabi inilah yang tentu saja sangat menuntut perhatian kita sebagai seorang muslim ya sebagai seorang muslim tak gegabah menilai orang lain fanatik buta padahal kelompoknya lebih fanatik ya kelompoknya lebih terikat dan terkungkung sampai tak bisa membedakan mana kebenaran di dalam kelompoknya itu yang penting sesuai dengan apa yang dikatakan oleh gurunya yang penting sesuai dengan apa yang dilontarkan oleh gurunya kata gurunya kata gurunya ngamuk kata gurunya ya tunduk tunduk beda jadi belum pernah ada dari kalangan syek pengikutnya syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Indonesia ini yang ngamuk-ngamuk seperti pengikutnya Idris Ramli yang dulu juga menjadi sponsor yaitu yaitu tukang ngamuk-ngamuk ini dari saya Zulkarnain Ilmaduri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh